eh kok asal fotokopiannya bergaris-garis gini kayak ada yang lewat sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya tolong bu boleh saya kerjakan di kos aja ya loh kenapa gak di kantor aja enak kan dapet lembur kalau butuh print atau fotokopi juga gak perlu bayar takut bu takut? takut apa? eh digangguin aduh sudah deh hari gini kok takut setan gak mau tau ya pokoknya malam ini harus selesai besok buat rapet pagi namaku Sinta umur 25 tahun sudah setahun ini aku bekerja di perusahaan yang berkantor di menara Saida banyak rumor dan cerita tentang keangkeran tempat ini rumornya sih menara ini dibangun di atas tanah kuburan sebenarnya aku sih gak terlalu percaya hal-hal mistis cuma beberapa hari yang lalu katanya ada pegawai bank di lantai 17 ditemukan pingsan di lift malam-malam menurut pengakuannya malam itu di dalam lift dia melihat banyak makhluk halus dan ketika aku googling ada juga rumor hantu kuntilanak merah yang merupakan korban kecelakaan kereta dan diguburkan di tanah gedung ini aduh bu astuti tega banget sih dasar perawan tua galaknya minta ampun melamun aja aduh El bikin kaget aja kamu mikirin jodoh ya bora-bora ini dikasih kerjaan sama bu astuti malah disuruh ngelembur malam ini lagi ha? lembur? gak takut kamu hmmm mangkanya temenin dong hah? temenin? gak mau please El please El kamu gak kasihan sama temenmu yang paling manis ini gak? please besok aku traktir makan siang bener bener beneran beneran pengen apa aja terserah kamu deh yaudah yaudah deh makan dulu makan dulu kali ya eh ngemil aja deh aku masih ada jajanan nih wah wah gak ikhlas sekali kamu gak ikhlas sekali kamu kayak ada yang lewat kayak ada yang lewat yang lewat eh eh kok hasil fotokopiannya bergaris-garis gini? apa rusak ya mesin fotokopinya? dasar musim poprok bikin susah aja hah sudah bisa eh kok makin banyak garis-garisnya kok kayak rambut aaah 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 aduh kok mulus banget ya aaah ha siapa itu lari? Sinta aduh ada apa dengan dia? aku telepon aja deh aaah kok gak ada yang angkat sih? kemana aja sih dia? aku BBM aja coba awas aja kalo dia pulang dia ambil ditemenin malah aaah untung aja sempet kepikirannya nggak-nggak ya yah nih anak pikun tadi kan aku udah bilang ke toilet hah kok dia panggil aku mbak? kok aneh jangan-jangan ini bukan oke marech oke lalu suaranya nggak kedengaran lagi Apa dia sudah keluar? Aku masih di dalam, mbak Terima kasih telah menonton!